merupakan satu kejahatan yang perlu ada penanganan yang luar biasa dan ada suatu penindakan yang luar biasa Pores Nyimber mengatasi ini dari jauh-jauh hari termasuk setahun yang lalu Pores Nyimber tahun yang lalu saja memeriksa dan menangani kasus kejahatan seksual khususnya kepada kejahatan seksual terhadap anak ada sekitar 44 kasus menyetubui anak kalau sudah dibawa anak ini berarti anak ini dibawa umur ini 44 kasus artinya bahwa di jember ini banyak kasus-kasus kejahatan seksual apalagi ditambah lagi kasus kekerasan terhadap anak nah ini langkah kita yang harus yang langkah kita yang kita laksanakan yaitu yang pertama adalah kita melakukan gelar untuk betul-betul menjerat pelaku dengan hukuman-hukuman yang memang berat yang kedua melakukan koordinasi dengan DJS dan melakukan satu yang paling terpenting mungkin ini yang jarang dilakukan atau dilupakan yaitu melakukan terapi psikologi melakukan satu konseling melakukan satu pendekatan-pendekatan jumanis terhadap korban-korban ini termasuk kepada keluarga-keluarganya ini yang paling terpenting inilah tugas kepolisian yang dalam hal ini disamping law enforcement atau menegakkan hukum disamping melakukan kegiatan-kegiatan depresif juga melakukan kegiatan-kegiatan psikologi terhadap anak tersebut bagaimana melakukannya yaitu kita ada beberapa peluang yang sudah dilatih oleh tim psikologi untuk dilatih tim konseling untuk dilatih keahlian-keahlian khusus untuk menghadapi anak-anak jangan sampai nanti anak-anak itu justru sudah menjadi korban menambah rusak masa depannya atau traumatik orang yang ditahan yaitu kasus 5 orang kasus setubuh anak dengan cara bujuk rayu karena ada hubungan pacar ya ini yang ketiga adalah kasus pemerkosaan 3 orang yang dilakukan masing-masing oleh bapak tiri kakek tiri dan satu kejadian dilakukan oleh orang lain dan ini banyak sekali pelapuk dari hampir beberapa golongan yang pertama juga waktu itu seorang kakek tahun lalu saya ingat bulu ngaji terus habis itu ada masih anak-anak umur muda yang langsung saya tangani waktu itu di TKP di Acung yang akhirnya dibunuh yang semula mungkin ada masalah seksual juga sebelumnya nah ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden dan sekaligus sejalan dengan apa yang sudah kita lakukan di Polis Jember ini langkah-langkah antisipasinya yaitu yang pertama kita melakukan kerjasama dengan binas pendidikan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jember untuk terus melakukan sosialisasi kepada anak-anak yang saat ini ada di sekolahan kepada anak-anak saat ini yang tumbuh dewasa pada anak-anak saat ini yang mungkin akan melanjutkan ke kuliah-kuliah fakultas kita melakukan kerjasama dengan fakultas-fakultas disini ada kurang lebih 20 ribu mahasiswa disini ada sekitar kurang lebih 17 kalau tidak salah universitas kita melakukan kerjasama itu dengan rektor-rektornya termasuk dengan IIN UNED dan lain sebagainya yang paling terpenting juga kita bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam hal ini pondok pesantren di Jember ini kurang lebih ada sekitar 600 pondok pesantren baik yang besar yang pun yang kecil nah pondok pesantren ini juga disampaikan ingat beberapa waktu yang lalu ada kejadian ada anak sodomi disini akibat dia pernah menerima perlakuan tersebut di salah satu pondok pesantren di daerah lemajan nah ini ada satu kausalitas ada sebab akibat ada hubungan antara satu titik dan titik yang lain kenapa kejadian tersebut itu terjadi nah itulah kita sebagai polisi mempunyai tanggung jawab untuk mengurangi persoalan tersebut untuk deteksi persoalan tersebut sehingga hasil-hasil deteksi itu menjadi satu rumusan langkah-langkah termasuk langkah-langkah yang mungkin jarang dilakukan yaitu konsultasi psikologi terhadap korban terhadap keluarga korban terhadap ibunya apa yang harus dilakukan seorang ibu bila anaknya mendapat perlakuan yang seperti ini jangan sampai salah aso ingat yang kejadian di Bengkulu anaknya sudah izin pada ibunya bahwa untuk tidak masuk sekolah ibunya tidak tahu sebenarnya ada permasalahan apa kenapa dia tidak mau sekolah ternyata dia sudah sebelumnya diancam oleh pelaku-pelaku tersebut kalau hal tersebut bisa dideteksi dari awal kemungkinan itu tidak akan terjadi untuk masalah hukum kewenangan untuk memutuskan maksimal 10 tahun dalam hal ini tentunya itu bukan ranah kita itu adalah ranah pemerintah dalam hal ini untuk melakukan satu kajian-kajian hukum sehingga akan akan keluar hukum-hukum yang baru Polrin dalam hal ini sudah melakukan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh